Polisi mengungkapkan bahwa pengeroyokan yang menewaskan Lutfi Erlangga Hafiz, 16 tahun di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, merupakan anggota gangster. Diketahui para pelaku mengaku sebagai gangster dengan nama Brother Street. Adapun polisi menyebut motif dari Brother Street menghabisi orang lain hanya karena spontanitas. Dikutip dari Tribun Jakarta.com, setiap anggota gangster memiliki perannya tersendiri dalam menghabisi nyawa Lutfi yang saat itu tidak sedang melakukan kriminal. 4 dari 6 pelaku berhasil diringkus aparat reskrim Polsek Tarumajaya. Mereka bukan warga biasa yang tiba-tiba menghajar orang secara asal. Saat itu Lutfi hanya sedang mencari kucingnya yang hilang pada malam hari. Namun aksi keji Brother Street membuat nyawanya melayang. Hal itu diungkapkan oleh Kapolsek Tarumajaya AKPE di Suprayidno. Kendati menyebut identitas keng tersebut, ia belum mengungkapkan identitas para anggotanya yang sudah ditangkap atau masih buron. Selain Lutfi, satu orang lain juga pernah menjadi korban gangster pencabut nyawa. Namun kasus sebelumnya, korban tidak sampai tewas. Kejinya, Edi mengungkapkan motif Brother Street menghabisi orang lain dengan senjata tajam hanya karena spontanitas. Diberitakan sebelumnya, seorang pemuda di Bekasi dikeroyok oleh sejumlah orang di depan portal perumahan Taman Harapan Mulia Regensi pada Minggu 6 Februari 2022. Diketahui korban mulanya sedang mencari kucingnya yang hilang. Namun di sana, korban bertemu sekelompok tersangka tersebut dan dituduh sebagai maling. Kemudian korban dikeroyok oleh sekelompok orang tersebut hingga tewas di lokasi kejadian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Like, Subscribe, dan Share ya!